Halo Malaysia, salam sejahtera Terima kasih kena menonton video-video di dalam channel ini Berita seterusnya Tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share Sila juga tinggalkan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang Berita seterusnya hari ini Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya di petik daripada kosmo.com.my bertajuk Fizo Omar tidak tahu gosip bekas istri dengan menteri Saya tak tahu apa-apa pun tentang kes Mawar dengan menteri perusahaan, perladangan dan komoditi Datuk Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali Itu respon ringkas pelakon dan usahawan Fizo Omar berhubung kabar angin Mendakwa bekas istrinya Mawar Karim kini sedang menjalani hubungan dengan seorang menteri Menurut Fizo atau nama sebenarnya Wan Hafizul Wan Omar, 36 tahun Dia hanya mengetahui mengenai gosip tersebut semalam Katanya saya tak tahu apa-apa pun tentang mereka dan baru dengar mengenai kes itu semalam Katanya kepada kosmo online pada hari ini Hasil tinjauan kosmo online, Mawar atau nama sebenarnya Mawar Abdul Karim, 32 tahun yang juga dilihat menafikan gosip tersebut kepada salah seorang pengikutnya dalam ruangan komen Instagram Letih hendak baca, lebih baik cari nasi kandar Macam-macam cerita keluar, saya di Kuala Lumpur sahaja Lepas ni dengan siapa pula nak muncul digosipkan, balasnya kepada seorang pengguna Instagram yang mempersoalkan kesahian gosip tersebut dalam ruangan komen Sehingga kini, usaha kosmo online bagi mendapatkan seberang komen daripada pemilik jenama tudung Farida itu masih belum berhasil selepas dia tidak membalas mesej Sejak Rabu lalu, tular maklumat daripada aplikasi WhatsApp berhubung Muhammad Khairuddin ditahan dalam satu sekretan jalan raya SJR Perasing di Kemaman Trengganu pada 16 Mei lalu Dalam mesej tular tersebut, ketika ditahan, ahli parlimen Kuala Nerus itu didakwa berada dalam kendaraan bersama seorang wanita Terdahulu, Mawar dan Fizo telah mendirikan rumah ketangga pada November 2013 dan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan Wan Mariam yang kini berusia 4 tahun Bagaimanapun, pasangan itu telah bercerai pada Julai 2019 Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye bye